5. Gambar bayangan transformasi untuk setiap segitiga berikut dengan mencerminkan segitiga pada garis yang diketawi. Bayangan akhir dari setiap bangun juga merupakan hasil rotasi. Tentukan koordinat bayangan dan sudut rotasi. A. Segitiga TUV dengan T4,0, U2,3, dan V1,2. Direfleksikan pada sumbu Y, dilanjutkan sumbu X. B. Segitiga KLM dengan K5,0, L2,4, M-2,4. Direfleksikan pada garis Y sama dengan E, dilanjutkan sumbu X. B. Segitiga X, Y, Z dengan X5,0, Y3,4, dan Z-3,4. Direfleksikan pada garis Y sama dengan E, dilanjutkan garis Y sama dengan E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, tentu saja saya akan sharing ilmu tentang matematika. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi rotasi atau perputaran, khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 9 latihan 3.3. Untuk perputaran atau rotasi dengan pusat O atau 0,0, itu saya berikan rumusnya di sini, misalnya ada titik X, Y dirotasi sejauh 90 derajat dengan pusat O, maka bayangannya adalah min Y, X atau angka yang belakang di minus, koma depan. Jika ada titik X, Y dirotasi sejauh 90 derajat dengan pusat O, maka bayangannya Y, min X, berarti angka belakang, koma, angka depan di minus. Jika ada titik X, Y dirotasi sejauh 180 derajat dengan pusat O, maka bayangannya adalah min X, min Y, atau cuma di minus saja posisinya tetap. Jika ada titik X, Y dirotasi sejauh min 180 derajat dengan pusat O, maka bayangannya min X, min Y, sama seperti 180 derajat. Jika ada titik X, Y dirotasi sejauh 270 derajat dengan pusat O, maka bayangannya Y, min X. Jika ada titik X, Y dirotasi sejauh min 270 derajat dengan pusat O, maka bayangannya min Y, X. Ini berarti sama Y, min X ini atau 270 ini sama seperti dirotasi sejauh min 90 derajat. Untuk yang min 270, ini sama dengan rotasi 90 derajat. Ini yang perlu kita ingat-ingat. Untuk selanjutnya, disini saya beri catatan, jika rotasi searah jarum jam, maka arah rotasinya negatif. Jika berlawanan arah jarum jam, maka rotasinya positif. Untuk yang negatif, contohnya disini min 90, min 180, min 270, berarti ini arah rotasinya searah jarum jam. Untuk yang positif, misalnya 90, 180, sama 270 derajat, itu berarti berlawanan arah jarum jam untuk arah rotasinya. Sekarang untuk pusat P, A, B. Jika ada titik X, Y dirotasi sejauh 90 derajat dengan pusat P, A, B, maka bayangannya min Y plus A plus B, X min A plus B. Jika ada titik X, Y dirotasi sejauh min 90 derajat dengan pusat P, maka bayangannya min Y plus A min B, min X plus A plus B. Jika ada titik X, Y dirotasi sejauh 180 derajat dengan pusat P, maka bayangannya min X plus 2A, min Y plus 2B. Jika ada titik X, Y dirotasi sejauh min 180 derajat dengan pusat P, maka bayangannya min X plus 2A, min Y plus 2B, sama seperti rotasi 180 derajat. Untuk X, Y dirotasi sejauh 270 derajat dengan pusat P, maka bayangannya Y plus A min B, min X plus A plus B, sama seperti min 90 derajat. Jika ada titik X, Y dirotasi sejauh min 270 derajat dengan pusat P, A, B, maka bayangannya min Y plus A plus B, min X min A plus B, sama seperti rotasi 90 derajat. Ini yang perlu kita ingat-ingat. Sekarang langsung bersoal-soal latihan 3.3 Soal nomor 1 Jelaskan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil rotasi dari gambar yang berwarna merah? Jika ia, berapa besar sudut rotasi dan bagaimana arah rotasi tersebut? Untuk soal yang A, disini cuma digeser saja, tidak diputar, jadi tidak. Untuk soal yang B, disini diputar sejauh 90 derajat. Untuk yang C, ini 90 derajatnya berlawanan arah jarum jam. Kalau searah berarti ke kanan, arahnya, panahnya. Terus untuk yang C, disini berarti dari ke atas jadi ke bawah, itu berarti 180 derajat. Boleh positif, boleh negatif. Soal nomor 2 Segi 4 PHIRS berkoordinat di P2, Min2, Hi4, Min1, R4, Min3, dan S2, Min4. Gambarlah bayangan PHIRS pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal. Tadi, kalau misalnya ada titik X, Y, di rotasi sejauh 90 derajat dengan pusat O, maka hasilnya MinY, X. Jadi kalau titiknya 2, Min2, maka P aksenya, itu berarti MinY, berarti Min kali Min yang belakang. Min kali Min plus berarti 2, yang depan X berarti 2. Jadi P aksenya 2,2. Untuk Hi, 4, Min1, berarti Hi aksenya, belakang kita tarik, kita kasih Min. Jadi Min kali Min plus berarti 1, depan 4. Untuk R, 4, Min3, berarti R aksenya, belakang kita tarik, kita kasih Min. Jadi Min kali Min plus berarti 3, depan 4. S, 2, Min4, berarti S aksenya, berarti yang belakang, kita kali Min, kita tarik. Jadi Min kali Min plus 4,2. Terus, ini kita gambar di bidang koordinat. Tadi titiknya 2, Min2. 2, Min2, berarti 2, Min2 disini. Saya ganti nama P. Terus, selanjutnya, Hi-nya 4, Min1. 4, Min1. Terus, R-nya 4, Min3. R, 4, Min3. Di sini, R. Terus, S-nya, 2, Min4. 2, Min4. Di sini. Di S. Ini saya hubungkan. P, I, R, S. Nah, ini bangunnya. Terus, bayangannya. Tadi dirotasi sejauh 90 derajat. Berlawanan arah jarum jam. Jadinya, P aksenya 2,2. 2,2. Di sini. T, Aksen. Terus, Hi- aksenya 1,4. 1,4. Hi- aksen. R aksennya 3,4. Jadi, di sini. Di sini. S- aksennya 4,2. 4,2. Ini kita hubungkan. T, I, R, S. Jadi, bendanya mulai-mulai ini. Terus, kita rotasi. Sejauh 90 derajat. Berlawanan arah jarum jam. Terhadap titik asal. Berarti hasilnya ini. Soal nomor 3. Salinlah segitiga W, A, N berikut. Kemudian, rotasikan segitiga tersebut. Sebesar 90 derajat. Searah jarum jam. Yang berpusat di titik H. Nanti, di sini ada W, A, N. Terus, di sini ada titik H. Ini kita rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam. Berarti jadinya, kalau searah, berarti kita rotasi gini. Jadinya hasilnya ini. Soal nomor 4. Gambar bayangan rotasi bangun berikut dengan sudut 90 derajat jika diketahui arah dan pusat rotasi. Tentukan koordinat titik-titik bayangannya segitiga W, A, N dengan W, min 4,1, A, min 2,1, N, min 4, min 3, berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik N. Berarti di sini misalnya ada titik E, Y, di rotasikan dengan pusat N, N-nya tadi min 4, min 3, berarti AB-nya min 4, min 3, sejauh 90 derajat. Berlawanan arah, berarti positif, terus hasilnya tadi menurut rumusnya, min Y plus A plus B, koma, X min A plus B. Berarti W-nya di sini tadi, min 4,1, berarti X-nya min 4,1, AB-nya, A-nya min 4, B-nya min 3. Jadinya, kita masukkan di rumusnya, min Y, berarti min 1, plus A, berarti min 4, plus B, berarti min 3, koma, X, X-nya min 4, min A, berarti min kali min plus, berarti plus 4, plus B, berarti min 3. Hasilnya adalah, min 1, min 4, min 3, berarti min 8. Min 4, tambah 4, 0, 0, kurangi 3, min 3, jadi W-nya, min 8, min 3. Hanya, min 2,1, maka bayangannya, kita masukkan, min Y, berarti min 1, plus A, min 4, plus B, min 3, koma, X-nya, min 2, min A, berarti min kali min plus, berarti plus 4, plus B, B, berarti plus min 3, atau langsung dikurangi 3, karena plus kali min, minus. Terus kita hitung, min 1, min 4, min 3, berarti utang 1, utang lagi 4, utangnya 5, utang lagi 3, berarti utangnya 8. Min 2, tambah 4, berarti punya utang 2, dibayar 4, berarti masih punya 2, 2 kurangi 3, min 1, jadi A-nya, min 8, min 1. Untuk N, min 4, min 3, berarti N-nya, min Y, berarti min kali min plus, berarti 3, plus A, berarti min 4, plus B, min 3, koma, X, X-nya, min 4, min A, berarti min kali min plus, berarti plus 4, plus B, berarti min 3. Kita hitung, 3 kurangi 4, min 1, min 1 kurangi 3, min 4. Kita tulis, min 4 tambah 4, 0, 0 dikurangi 3, min 3. Jadi, N-nya adalah, min 4, min 3. Sekarang, kita gambar di bidang koordinat, min 4, 1. Min 4, 1. Min W. Lanjut, A-nya, min 2, 1. Min 2, 1. A, sudah. Terus, selanjutnya, N-4, min 3. Min 4, min 3. Ini N. Selanjutnya, W aksennya, min 8, min 3. Min 8, min 3. Di W aksen. Selanjutnya, A aksennya, min 8, min 1. Min 8, min 1. A aksen. Min 4, min 3. Min 4, min 3. Sama, berarti numpuk di sini. Jadi, ini saya buat poligenya dulu. Ini untuk yang awal. Untuk yang akhir, setelah dirotasi. Ini. Jadi, ini untuk yang aslinya, W a N. Setelah dirotasi, hasilnya yang merah ini. Soal nomor 5. Gambar bayangan transformasi untuk setiap segitiga berikut dengan mencerminkan segitiga pada garis yang diketawi. Bayangan akhir dari setiap bangun juga merupakan hasil rotasi. Tentukan koordinat bayangan dan sudut rotasi. A segitiga TUV dengan T4,0, U2,3, dan V1,2. Direfleksikan pada sumbu Y, dilanjutkan sumbu X. B segitiga KLM dengan K5,0, L2,4, M-2,4. Direfleksikan pada garis Y sama dengan E, dilanjutkan sumbu X. C, segitiga X, Y, Z dengan X, 5,0, Y, 3,4, dan Z, M-3,4. Direfleksikan pada garis Y sama dengan M-E, dilanjutkan garis Y sama dengan X. Untuk yang A, X, Y, tadi dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti hasilnya adalah M-X, Y. Dilanjutkan dicerminkan terhadap sumbu X, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti X-nya tetap, berarti M-X. Yang Y-nya dikasih M-Y, berarti M-Y. Jadi titiknya tadi, 4,0, berarti T aksenya, M-E, Y, berarti M-4,0. T double aksenya, berarti D minus, berarti jadinya kembali 4,0, M-Y, berarti M-0 tetap 0. Untuk U-nya, 2,3, berarti U aksenya, M-E, Y, berarti depan di minus, M-2,3. U double aksenya, berarti di minus semua, M-2, M-3. Terus V-nya, 1,2, depan di minus, untuk V aksenya, berarti M-1,2, double aksenya, berarti di minus semua, M-1, M-2. Jadi kalau hasilnya tadi, M-E, M-Y, itu seperti sudut rotasinya 180 derajat. Coba kita lihat rumusnya yang tadi, dari E, Y, hasilnya M-E, M-Y, berarti rotasinya 180 derajat. Sekarang kita gambar di bidang koordinat, tadi titiknya T 4,0. 4,0, berarti titiknya di situ. 4,0, ini titik T. Terus U-nya, 2,3, 2,3, ini U. Terus V-nya, 1,2, 1,2. Terus, ini saya gambar dulu T U V. Selanjutnya Sekarang gambar T aksen, U aksen, V aksen T aksennya min 4,0 Min 4,0 Terus, U aksennya min 2,3 Min 2,3 V aksennya min 1,2 Kita gambar T, U, V Semuanya aksen, berarti ini bayangannya telah dicerminkan terhadap sumbu Y Saya ganti warna Selanjutnya Dicerminkan terhadap sumbu Y Berarti min 4,0 Untuk T dobel aksennya Min 4,0 disini Terus Min 2,3 Untuk U double aksennya Min 2,3 U double aksen Terus V double aksennya min 1,min 2 Min 1,min 2 Terus kita hubungkan T double aksen T double aksen U double aksen V double aksen Ini saya beri warna misalnya Biru Nah, ini berarti Setelah dicerminkan terhadap sumbu Y Jadi bayangan terakhirnya adalah yang biru ini T double aksen U double aksen V double aksen Berarti sama seperti sudut rotasinya 180 derajat Berarti dari ini jadi balik arah Sekarang yang B Titek E,Y Tadi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan E Hasilnya berarti dibalik Y,E Ini kalau masih lupa Kita buka lagi materi dari pencerminan atau refleksi Terus Dicerminkan lagi terhadap sumbu X Berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu X Berarti yang depan tetap Yang belakang di minus Berarti Y,min X Tadi titiknya K nya 5,0 Berarti K aksennya tinggal balik aja Berarti 0,5 Terus Terus setelah dicerminkan terhadap sumbu X Jadinya Y,min X Berarti 0,min 5 Untuk L nya 2,4 Berarti dibalik Setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X Berarti 4,2 Terus L double aksennya berarti Y,min X Berarti 4,min 2 Selanjutnya M Min 2,4 Setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X Berarti M aksennya Berarti dibalik 4,min 2 M double aksennya berarti Dibalik yang belakang di minus Berarti 4, Ini di minus jadi Berarti 4,2 Selanjutnya kita gambar di bidang koordinat Tadi 5,0 Untuk K nya 5,0 L nya 2,4 L 2,4 2,4 Disini Untuk M nya Min 2,4 Min 2,4 Terus kita hubungkan Selanjutnya Selanjutnya bayangannya K aksennya 0,5 0,5 K aksen L aksennya 4,2 4,2 Untuk M aksennya 4,min 2 4,min 2 Sekarang kita hubungkan K aksen L aksen M aksen Ini saya beri Warna lain Yang ini saya beri Warna merah Terus selanjutnya Dicerminkan terhadap Sungguh E Berarti K aksennya 0,min 5 0,min 5 Jadi disini Terus L double aksennya 4,min 2 4,min 2 Jadi disini Hari ini tadi Belum saya ganti nama Terus M double aksennya 4,2 Berarti disini Kita hubungkan Karena ini sudah Numpuk-numpuk Jadi K L M Saya beri Warna lain Misalnya Biru Berarti gambarnya Seperti ini Sekarang lanjut Yang C E,Y Dicerminkan terhadap Garis Y sama dengan Min E Hasilnya adalah Dimin semua Di balik Berarti Min Y,min E Terus Dicerminkan terhadap Garis Y sama dengan E Berarti Dibalik Tetap Berarti Min E Koma Min Y Titiknya E 5,0 Bayangannya Setelah dicerminkan Terhadap garis Y Sama dengan Min E Hasilnya adalah Dibalik Di minus Berarti 0,min 5 Terus Posisi tetap Tapi di minus Berarti Min 5,0 Untuk X Dibal Aksenya Y 3,4 Berarti Y aksenya Dibalik Diminus Berarti Min 4,min 3 Y Dibal Aksenya Berarti Posisi tetap Tapi di minus Min 3,min 4 Z Min 3,4 Berarti Z aksenya Dibalik Diminus Berarti Min 4,3 Untuk Z Untuk Z Dibal Aksenya Berarti Posisi tetap Tapi di minus Berarti Min Kalau di minus Jadi plus Berarti 3,4 Diminus Min Terus Ini Sudut rotasinya Berarti Sama seperti 180 Derajat Karena Min X Min Y Kita Gambar Di bidang Koordinat Tadi Titiknya 5,0 5,0 Saya Ganti Nama X Selanjutnya Y 3,4 3 3,4 Y Z Z Min 3,4 Min 3,4 Kita Hubungkan X Y Z Selanjutnya Aksenya 0,5 0,5 Berarti Di bawah Ini X Aksen Selanjutnya Y Aksenya Min 4, Min 3 Min 4, Min 3 Di Aksen Z Aksenya Min 4,3 Min 4,3 Terus Kita Hubungkan Berarti Ini Bayangannya Sorry Saya Ganti Warna Selanjutnya Setelah itu Dicerminkan Redaktif Y Sama dengan X Berarti X Min 5,0 Terus Y Aksenya Min 3, Min 4 Z Doppel Aksenya 3, Min 4 3, Min 4 Terus Kita Gambar X Y Z Doppel Aksen Saya Ganti Warna Berarti Hasilnya Seperti Ini Lanjut Soal Nomor 6 Diketahui Segitiga J KL Seperti Pada Gambar Di Bawah Ini Disini Koordinat C Berarti Disini 5 Min 5 4 L Min 4,1 K Min 2,3 Pertanyaannya Yang A Rotasikan Segitiga J KL Dengan Sudut Rotasi 90 Derajat Searah Jarum Jam Dengan Busat Rotasi Asal 0,0 Berapa Koordinat Titik Sudut Dari Segitiga J Aksen K Aksen L Aksen Yang Merupakan Bayangan Dari Segitiga J KL B Rotasikan Segitiga J KL Dengan Sudut Rotasi 180 Derajat Searah Jarum Jam Dengan Pusat Rotasi Titik Asal 0,0 Berapakah Koordinat Titik Sudut Dari Segitiga J Aksen K Aksen L Aksen Yang Merupakan Bayangan Dari Segitiga J KL Untuk Yang A X Y Tadi Dirotasikan Dengan Pusat O Sudutnya Min 90 Derajat Maka Hasilnya Tadi Menurut Rumus Yang Saya Berikan Itu Y Min X Jadi Tinggal Masukkan Aja Kalau J Min 5,4 Berarti J Aksen Di Balik Yang Belakang Diminus Berarti 4 Yang Ini Diminus Berarti 5 K Min 2,3 Berarti Dibalik Berarti 3 Ini Diminus 2 L Min 4,1 Berarti L Aksen Dibalik Berarti 1 Ini Diminus Berarti 4 Untuk Yang B E Y Tadi Dirotasikan Dengan Pusat O Dengan Sudut Rotasi Min 180 Derajat Maka Hasilnya Min E Min Y Berarti Tinggal Kita Masukkan J Min 5,4 J Aksen Diminus Berarti 5, Min 4 K Min 2,3 Berarti K Aksen Diminus Diminus Berarti 2,3 L Min 4,1 Berarti L Aksen Diminus 4,1 Soal nomor 7 Diketahui Segitiga R ST Dengan Koordinat Titik Sudut Di R 3,6 S Min 5,2 Dan T 3,3 Gambar Bayangan Hasil Transformasinya Jika Jika Diketahui Sekitiga Tersebut A Dirotasi 90 derajat Searah Jarum jam Yang berpusat Di titik asal Kemudian Dicerminkan Terhadap Sumbu Y B Dirotasi 90 derajat Berlawanan Arah jarum jam Yang berpusat Di titik asal Kemudian Didilatasi Dengan faktor Skala 2 Berpusat Di titik asal C Dirotasi Sejauh 180 derajat Berlawanan Arah jarum jam Yang berpusat Di titik asal Kemudian Diteralasi 45 Setelah itu Dicerminkan Terhadap Sumbu X Untuk yang A Tadi Dirotasi Sejauh Min 90 derajat Berarti Dibalik Yang X Diminas Terus Dicerminkan Terhadap Sumbu Y Berarti Yang belakang Diminas Sorry Yang depan Diminas Berarti Min Y Yang belakang Tetap Min X Tinggal Kita masukkan Aja Berarti R nya 3,6 Berarti R aksenya Y Min X Berarti Yang belakang Ditarik Berarti 6 Ini Diminas Berarti Min 3 R Dibalik Diminas Berarti Min 6 Min 3 S Min 5 2 Berarti 6 Min 3 R Dibalik Min Y Min Min X Berarti Min 6 Min 3 S Min 5 2 S Aksen Berarti Ini Dibalik Berarti 2 Diminas Berarti Plus 5 S Dibalik Aksen Berarti Dibalik Diminas Berarti Min 2 5 Karena Disini Diminas Ini Juga Diminas Jadi Yang 5 Jadi Plus Untuk T 3 Min 3 T Aksenya Berarti Ini Kita Tarik Min 3 Terus Yang Ini Diminas Berarti Min 3 Untuk T Dibal Aksenya Berarti Pindahan Posisi Diminas Berarti Ini Min 3 Diminas Plus Ini Diminas Min Kita Gambar Di bidang Koordinat R 3 6 3 6 R Terus S S Min 5 2 Min 5 2 Ini S Terus T T 3 Min 3 3 Min 3 3 Oke Kita Hubungkan Saya Beri Warna Ganti Selan R Aksen 6 Min 3 6 Min 3 R Aksen Terus 2 5 S Aksen 2 5 S Aksen Terus Min 3 Min 3 T Aksen Min 3 Min 3 T Aksen Kita Hubungkan Saya Ganti Warna Selan Selanjutnya R Double Aksen Min 6 Min 3 Min 6 Min 3 Selanjutnya S Double Aksen Min 2 5 Min 2 5 T Double Aksen 3 Min 3 Min 3 Min 3 Sini Min 3 Min Nah Berarti Bayangannya Yang Biru Ini Lanjut Yang B Ek Komah Y Dirotasi Sejauh 90 Derajat Pusatnya O Berarti Min Y Komah Ek Terus Didilatasi Dengan Pusat O Faktor Skala 2 Berarti Dikalikan Min 2 Y Komah 2 Ek Tadi R 3 6 Berarti R Aksen Min Y Komah Ek Berarti Min 6 Komah Ek Ek nya 3 R Aksen Berarti Min 2 Y Berarti Min 2 Kali 6 Min 12 Komah 2 Ek 2 Kali 3 6 S Min 5 2 Berarti S Aksen Min Y Koma Ek Berarti Min 2 Koma Ek Min 5 S Dabal Aksen Min 2 Y Berarti Min 2 Kali 2 Min 4 Koma 2 Ek 2 Kali Min 5 Min 10 T 3 Koma Min 3 Berarti T Aksenya Min Y Berarti Min Kali Min Plus Berarti 3 Ek Ek 3 T Dabal Aksenya Berarti Min 2 Y Berarti Min 2 Kali Min 3 6 6 2 2 Kali 3 6 Kita Gambar Kita Gambar Di sini Di bidang Koordinat Berarti Tadi R Nya 3 6 R Nya 3 6 Berarti 3 6 Di sini R Terus S S Min 5 2 Min 5 2 S Terus T Nya 3 Min 3 3 Min 3 Min 3 Kita Hubungkan Saya Ganti Warna Terus Untuk R Aksenya Min 6 3 Min 6 3 S Aksenya Min 2 Min 5 Min 2 Min 5 T Aksenya 3 3 3 3 Kita Hubungkan Saya Ganti Warna Sel Selanjutnya R Double Aksenya Min 12 6 Min Min 12 6 Min S Double Aksenya Min 4 Min 10 Min 4 Min Min 10 Min S Double Aksen Terus T Double Aksen 6,6 T Double Aksen Saya Kecilkan Saya Hubungkan Floren Raky Warna yang hijau ini merupakan hasil dari tadi setelah dirotasi 90 derajat dan didilatasi dengan pusat O faktor skala 2 hasilnya seperti ini selanjutnya yang C titik E, Y dirotasi sejauh 180 derajat dengan pusat O hasilnya min E, min Y terus ditranslasi sejauh 45 atau digeser 45 berarti min E plus 4, min Y plus 5 terus direfleksi atau dicerminkan terhadap sumbu E berarti hasilnya ini min E plus 4nya tetap yang depan tetap, yang belakang di minus berarti Y kurangnya 5 tadi titiknya R nya 3,6 berarti R aksenya min E, min Y berarti posisi tetap di minus berarti min 3, min 6 R double aksenya berarti ditambah 4 ditambah 4 min 3 ditambah 4 1 ini yang Y nya ditambah 5 berarti min 6 ditambah 5 berarti min 1 R triple aksenya berarti yang depan tetap yang belakang di minus 1,1 atau kembali ke sini juga boleh untuk S nya min 5,2 berarti S aksenya posisi tetap di minus 5, min 2 S double aksenya berarti min X plus 4 berarti ini di min berarti 5 tambah 4 9 min Y plus 5 berarti min 2 ditambah 5 berarti 3 S triple aksenya min X plus 4 berarti 5 ditambah 4 9 Y min 5 2 kurangi 5 min 3 untuk T nya 3, min 3 berarti di minus berarti posisi tetap berarti ini min 3 ini plus 3 T double aksenya tambah 4 berarti min X tambah 4 min 3 tambah 4 1 min Y tambah 5 berarti 3 ditambah 5 8 terus setelah dicerminkan terhadap sumbu X min X tambah 4 berarti min 3 tambah 4 1 Y kurangi 5 berarti min 3 kurangi 5 min 8 sekarang kita gambar di bidang koordinat R 3,6 3,6 R S nya min 5,2 min 5,2 T nya 3,3 min 3 3,3 min 3 terus kita hubungkan saya ganti warna saya ganti warna selanjutnya R aksen R aksen min 3,6 min 3,6 S aksennya 5,3 min 3,3 min 3,3 min 3,3 kita hubungkan saya ganti warna selanjutnya selanjutnya R double aksen 1, min 1 1, min 1 S double aksen 9,3 T double aksen 1,8 tidak Bye-bye terus kita hubungkan R R double aksen S double aksen T double aksen saya ganti warna umum selanjutnya yang R triple aksen 1,1 terus S triple aksen 9,3 9,3 T triple aksen 1,8 10,3 10,3 10,4 10,4 selanjutnya saya hubungkan saya ganti warna jadi hasil akhirnya yang kuning ini nah itu tadi penjelasan saya mengenai materi rotasi atau perputaran khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 9 latihan 3.3 semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video-video saya berikutnya ya selamat menikmati selamat menikmati